Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono serta para Kepala OPD menghadiri rapat koordinasi senergi dan penguatan pemberantasan korupsi bersama dengan BPKRI se-provinsi Jambi. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono dan Kepala OPD menghadiri rapat koordinasi senergi dan penguatan pemberantasan korupsi bersama dengan KPK, Guberner Jambil Haris, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-provinsi Jambi. Kegiatan rakor senergi dan penguatan pemberantasan korupsi dari BPK ini bertujuan agar daerah lebih mengedepankan pembinaan seperti sosialisasi ke semua kepala daerah serta kepala OPD dalam pengelolaan keuangan agar terhindar dari tindakan pidana korupsi. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Harus menjadi PR bersama, penguatan AFIF yang ada di kabupaten, ada kolaborasi antara APH yang ada di kabupaten di Moro Jambi agar penjagaan dalam sosialisasi terkait dengan korupsi dan tentunya usai dari kegiatan rakor BPK ini akan segera memanggil semua SKPD Moro Jambi secara bertahap sesuai dengan apa yang terjadi selama setahun ini tentunya sesuai dengan tolak ukur dan tidak keluar dari aturan yang berlaku. Pak Segera, Spektur, rapat terkait dengan penguatan dan salinitas terkait dengan supervisi KPK dengan seluruh kepala daerah yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh KPK. Yang pertama yang memang harus menjadi PR kita bersama yaitu terkait dengan penguatan AFIF yang ada di kabupaten Moro Jambi sehingga nanti ada kolaborasi antara APH yang ada di Kabupaten Moro Jambi dengan AFIF yang sudah tersedia sehingga nanti kualitas AFIF juga bisa membantu terkait dengan pencegahan yang ada di masing-masing yang ada di pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Terima kasih.